Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning student, how are you? I hope all of you in good condition Today we are going to learn about Temwar, about Pancasila Insya Allah hari ini kita akan melaksanakan pembanjalan tentang Pancasila Jadi Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia Seperti dalam lagunya ya Pancasila dasar negara Allah menciptakan berbagai suku dan bangsa ya Seperti dalam surat Al-Khujurat Ayat 13 Nanti silahkan dilihat ya Di Al-Quran itu adalah yang menceritakan tentang Allah itu menciptakan berbagai suku bangsa kita Karena saking banyaknya suku bangsa dari Sabang sampai Merauke Nah kita pun harus menciptakan kerukunan Kerukunan dan juga kedamaian yang terjadi Kita lanjut aja langsung ya Contoh-contoh dari sikap yang sesuai dalam silah Pancasila Yang pertama Yang pertama Yang pertama itu adalah lambangnya ingat ya Satu Ketuhanan yang Maha Esa Lambangnya adalah Bintang Contoh sikap yang sesuai Tidak memaksakan agama terhadap orang lain Jadi kita tidak boleh ketika kita punya teman Yang bukan beragama Islam Kita memaksakan untuk masuk Islam Agama kita Yang kedua Yaitu adalah Kemanusiaan yang adil dan beradab Lambangnya Tantai Kita harus apa? Kita harus saling menolong antar sesama Ketika teman kita kesusahan Kita membantu Ketika teman kita sedih Kita ikut Membantu untuk menghiburnya Lalu yang ketiga Yaitu adalah Lambangnya Pohon beringin Sikap yang sesuai Gotong, royong dan kerja bakti Seperti mengikuti ya Mengikuti kegiatan kerja bakti Yang ada di rumah kalian masing-masing Dan yang keempat Yaitu Banteng Sikapnya adalah Menghargai pendapat orang lain Dan yang kelima terakhir Padi dan kapas Menghormati hak maupun kewajiban orang lain Kita harus menghormati hak Kewajiban orang lain Walaupun berbeda-beda Itu adalah contoh dari Sikap yang sesuai dengan Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila Oke, the conclusion is Number one Don't force others to embrace your religion Jadi tidak boleh memaksakan Kegang kita terhadap orang lain Number two Help each other or mutual assistant Yaitu saling tolong menolong Number three Working together hand in hand Or community service Kerja bakti dan kotong royong Number four Respect others' opinion Yaitu saling menghargai pendapat yang berbeda Number five Respect other rights and obligations Menghargai hak dan kewajiban Menghormati yang menghormati Kewajiban hak dan orang lain Alhamdulillah Pembelajaran hari ini telah selesai Setelah ini Mengerjakan latihan PDF Yang nanti akan dikirimkan Silahkan dikerjakan di buku tulis Dan juga dipotokan nanti Hasilnya ke wali kelas masing-masing Thank you so much for today Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax